Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui tim pengendali pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah melakukan penjegalan sementara terhadap sejumlah rumah makan yang melanggar ketentuan perda nomor 6 tahun 2018 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik atau e-billing. Selain 8 Juni 2021, tim gabungan BPP-RD, Satpol PP, Kepolisian dan Kejaksaan menyegal 4 rumah makan yang menunggak pajak dan tidak menggunakan tapping box. Di antaranya Baso Sony yang berada di Jalan Walter Mengensidi, Restoran Begadang 2 di Jalan Diponogoro, Rumah Makan Padang Jaya di Jalan Sudirman, dan Restoran Cepat Saji milik salah satu artis Indonesia yaitu Gebrek Bensu yang berada di Jalan Tengku Umar. Tindakan tegas ini dilakukan akibat pengusaha mengabaikan teguran pemerintah Kota Bandar Lampung secara berulang. Bahkan salah satu rumah makan menunggak pajak lebih dari satu tahun bernilai ratusan juta rupiah. Karena kami selalu koordinasi dengan pihak BPP-RD, dengan pihak, semuanya lah. Selalu kami pakai, mungkin saktinya banyak. Maksudnya nanti saya kan infonya ada tim yang mau ketemu dengan pihak timnya dulu, permasalahan kami di mana yang jelas untuk penutupan sendiri kami menolak. Prinsipnya kita membantah bahwa tapping box tidak kita gunakan. Terkait penggunaan tapping box kita gunakan terus apa gimana? Ya intinya kita pakai tapping box, kemudian disarankan saya pepadu, kita juga sudah pakai intinya gitu. Rumah makan yang dilakukan penyegalan dilarang keras melakukan transaksi. Penutupan sementara ini hingga batas waktu yang belum ditentukan, sampai dengan pemilik usaha mengurus administrasi atau mengunjukkan permohonan kepada wali kota Bandar Lampung. Pelanggarannya ada dua. Ada pelanggaran yang tidak memanfaatkan, tidak memanfaatkan, tidak memanfaatkan, tidak memanfaatkan, tidak memanfaatkan, ada dua. Ada lagi, tidak memanfaatkan tapping box, dan ada tunggahannya. Kira-kira gitu ya. Kita tidak lanjut di sebuah ini, kemudian nanti kita akan membuka kembali, setelah mereka memanfaatkan, juga akan memanfaatkan permohonan secara terpulis pada wali kota Bandar Lampung. Sansi yang diberikan apa ini, Bang? Sansinya apa? Sampai nanti waktu sementara kita tutup sementara. Sampai? Sampai nanti waktu yang belum ditentukan, padahal harus menjelaskan tukangannya. Semakin cepat dia menjelaskan tukangannya, maka sempat cepat kita buka. Kalau besok misalnya sudah selesai, kan sudah selesai? Kalau segernya dibuka sendiri tanpa menyelesaikan? Apa sansinya, Bang? Nah, sansinya lari kebijakannya. Lagi cerita itu. Terima kasih telah menonton!